Welcome back to the channel, Zona Forex Atau DXY Seperti apa perkembangannya untuk minggu terakhir ini ya Kalau gitu kita langsung aja lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly Secara pergerakan di time frame weekly Yaitu kita lihat di mana pergerakan untuk indeks dolar ya Trend besarnya masih kuat banget naik ya Ini kuat banget naik, Anda bisa lihat dan menjauh dari MA50 Dan posisinya kenapa kenaikan ini sangat tajam sekali Karena Anda bisa memahami posisinya The Fed masih kuat menaikkan suku bunga Agresif dalam menaikkan suku bunga dengan target menurunkan inflasi hingga 2% Ini pengaruhnya indeks dolar semakin minggu ya Selalu menguat di mana di minggu ini Perhatikan sempat terjadi dorongan seller Yang di mana ada koreksi sedikit ya di minggu sebelumnya yang ini Dan posisinya di minggu ini sudah ada Pembalikan ya tekanan buyer yang cukup signifikan Besar kemungkinan hari ini akan melanjutkan kenaikan yang menguji kuat di open weekly bears ya disini Open weekly bears itu yang candle merah ini Jadi maksudnya apa? Kalau nanti hari ini Ya hari Jumat untuk weekly terakhir Close-nya di atas daripada open weekly bears Maka kecenderungan akan kuat naik Bahkan jika mana hari ini dia berhasil breakout di atas resistant Kecenderungannya juga pasti akan naik Yang pasti kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk saat ini Dorongan buyer dari area low daripada minggu sebelumnya Ya ini ya low daripada minggu sebelumnya itu di kisaran 110.092 Kuat terjadi pembalikan ya dari posisi koreksi ini Dia balik lagi buyer menguasai Dengan posisi seperti ini kuat dorongan indeks dolar akan menguat kembali Dan nantinya juga ada berita NFP Apakah akan mendorong tetap memperkuat daripada indeks dolar akan menguat kembali Atau akan ada koreksi minimal daripada low weekly sebelumnya Oke sekarang kita lihat di time frame daily ya Nah menarik sekali di time frame daily ini sebet kita bahas juga ya di hari kemarin Setelah saya tarik garis fibonansi retrasment dari titik A ke titik B Muncul area 61,8% dan area 50% Dimana koreksi yang terjadi setelah dia naik ini kan koreksi ya Dan berhasil mendekati 61,8% tapi terjadi false di area sini Inilah posisi yang kemarin sudah saya bahas bahwasannya indeks dolar kecandrungannya kuat naik Karena ada penolakan dari penurunan terus kemudian disini ada candle warna hijau Yang dimana sempat terjadi breakout Sempat terjadi breakout di wilayah kurang lebih low weekly 111,576 dolar Dan dia turun ya koreksi mendekati 50% Tapi di hari kemarin hari kamis terjadi dorongan kuat Ini perhatikan dorongan kuat sekali Karena juga didukung oleh berita Berita kemarin ya Berita tingkat pengangguran Dimana sesuai dengan apa yang terlihat posisinya kuat banget naiknya Dan posisi impulsif bulis ini sudah berada atau breakout di atas 38,2% Yaitu di 112,07 Artinya disini dengan posisi ini kita menyebutnya ya Pembentukan pattern Ini masuk pattern ya Patternnya di area 50% Ini sangat kuat banget Ini namanya 3 inside up ya Ini 3 inside up ya Dimana ini ada mother bar Ini ada inside bar Dan ini ada impulsif bulis Yang membentuk dari 1, 2, 3 candle Naik dan breakout di wilayah open dari mother bar ini Artinya disini ada 3 inside up Yang akan ada dorongan kuat pada buyer Kemungkinan besar nantinya di minggu depan Karena ini minggu terakhir Bisa juga akan mendorong kuat minimal Mendekati wilayah 28,2% ya 113,023 sampai dengan open weekly Dan akan menguji wilayah resistance 113,797 Ini menurut saya gambarannya Ada pun kalaupun koreksi Akan mendekati low Lownya sini ya Low weekly di minggu sebelumnya Oke Sekarang kita coba turunkan lagi Berarti yang kita dapatkan di index dollar saat ini Adalah kecenderungannya kuat naik ya Nah ini Ini skenario yang sudah kita sampaikan kemarin Ada pattern pantau di area sini Setelah dia ini perhatikan ya Swingnya ini saya akan jelaskan Oke Nah ini juga sudah saya sampaikan juga Saya screenshot ya Menunggu konformasi candle impulsif bullish Breakout area tersebut Berarti ini sudah terjadi impulsif bullish Maka dia naik lebih tinggi lagi Kalau kita lihat struktur koreksi ini ya 1,2,3,4,5 Ya ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave kelima Kelimanya lebih besar ya Di area 61,8% Di sini terjadi false break Dia naik lagi ya Naik Dia retest ke low weekly ya Tepat tapi tertahan 50% Daripada kenaikan ini Perhatikan Ini yang sudah kita bahas kemarin Makanya saya memastikan lagi Koreksi ini tertahan tepat di area pantau kita Di sini ada 50% sampai 61,5% Yang sudah saya gambarkan Silahkan ditonton lagi Kenapa bisa seperti ini Kemana saya ukur dari titik A ke titik B Ketemu area ini untuk target injakan Dan berhasil dia menginjak wilayah ini Dan ada pembentukan bullish engulfing Candle makin kecil keatasnya makin membesar Artinya buyer sangat menguasai Di hari kemarin ya Buyer sangat kuat sekali mendorong Sampai mendekati MA50 Nah di sini lah Nanti yang akan kita perhatikan ya Ada kondisi MA50 Apakah ini akan terjadi koreksi lagi ya Minimal mendekati low weekly Dan dia naik lagi Karena kalau secara wave Kita lihat dari koreksinya ini ya Setelah ini wave kelima Ini ABC C nya ini posisinya Antara dia membentuk ABCDE ya Atau keatas membentuk wave sampai kelima Atau dia akan menuju area koreksi dulu Baru dia naik Ini yang wajib teman-teman perhatikan Ini saya hapus dulu ya Skenaryonya yang kemarin Oke ini juga saya hapus dulu Ini yang saya maksud sudah terjadi breakout ya Impulsif Berlanjut naik Oke sebentar Ini saya hapus Nah ini posisinya Anda bisa lihat ini juga sudah kepake Saya hapus lagi ya 50% nya ini Dan untuk saat ini Kalau dari indeks dolar Kecenderungannya kuat naik ya Karena sudah berada di atas 38,2% Menjauh dari area 50 sampai 61,8% Menurut saya kecenderungannya kuat naik Nah inilah nanti yang akan berdampak Di 3 market ya Khususnya lawannya daripada USD Yaitu ada Euro USD GPB USD Kemudian AUC USD Kecenderungannya pasti akan kuat turun Begitu juga sebenarnya dengan XAU USD ya Kalau kita lihat Yang sudah saya bahas ya Di analisa tadi pagi Dari 2 hari ke belakang Memang terjadi penurunan ya Atau terjadi Koreksi Tapi apakah koreksinya akan lebih dalam Menuju area ke bawah Tadi sudah saya jelaskan Analisanya Dan hubungannya dengan indeks dolar Kalau indeks dolar semakin menguat Seperti ini Saya pasti Memastikan kondisi penurunan Daripada XAU USD Lebih besar Minimal dia Dia bisa bergerak Range 30 dolar Untuk hari ini Tapi nanti kita lihat Nanti malam ada berita NFP ya Nanti Saya akan menyampaikan dulu Seperti apa setelah ini Dan saya akan turunkan dulu Di time frame 1 jam Untuk saya melihat Posisi hari ini Apakah akan berlanjut naik Atau dia akan terkoreksi dulu Oke sebelum saya membahas Mengenai kelanjutan Daripada indeks dolar ini Saya buka dulu ya Untuk data ekonomi Amerika Hari ini Yang rilis Kondisinya seperti apa Langsung aja kita lihat ya Di aplikasi Untuk kita lihat data ekonomi Amerika Oke perhatikan Ini hari ini ya Kalender ekonomi Amerika Dimana data nanti akan rilis Tanggal 7 Oktober 2022 Ada beberapa Tiga ya Berita penting Salah satunya adalah Average Early Earning Ini Average Early Earning Yang di atas sendiri Itu ada Data sebelumnya 0,3% Dipredisikan 0,3% Artinya netral Oke tidak ada Pertumbuhan ya Masih sama Jadi nanti kalau aktualnya Hasilnya sama seperti ini Dia lebih bergerak netral Kita lihat dulu Yang lain dampaknya seperti apa Oke ini untuk tiap bulan ya Berubahannya tiap bulan Terus kemudian Average Early Earning Yang tahunan ya Yearly Ini ada penurunan Dari 5,2% Menjadi 5,1% Ini masih low impact Ini kondisinya Tapi nanti kalau Aktualnya Sesuai dengan Perkiraan Atau forecast Dimana 5,1% Terjadi Maka ada penurunan 0,1% Artinya Indeks dolar akan melemah Dan dampak Daripada market yang lain Yang lawannya Indeks dolar Akan terjadi Kenaikan Oke kemudian Ada non-farm peril Disini pukul 19.30 Saya akan bahas lagi ya Dimana non-farm peril Kalau kita perhatikan Nanti akan rilis Dalam 20.30 Saya buka dulu Ini adalah High Impact Pengaruhnya sangat besar ya Untuk non-farm peril sendiri Dimana datanya nanti Dari posisi 315.000 Turun menjadi 250.000 Jadi ada penurunan Dari tingkat Data non-farm peril Jadi nantinya Kalau hasilnya ini Aktualnya sesuai dengan Data Peramalan ya Atau forecastnya 250.000 Maka akan terjadi Pelemahan pada Indeks dolar Nah berarti Indeks dolar bisa terjadi Pelemahan dan Lawan market Daripada indeks dolar Seperti contoh Euro USD GPP USD Kemudian ada AUSD ya Dan XAU USD Pasti akan terjadi Kenaikan Dengan nanti Kalau terjadi Yang namanya Pelemahan Dari data sebelumnya 315.000 Menjadi 250.000 Nanti kita lihat ya Dari data Aktualnya Karena Jika mana hasilnya itu Memang naik Pastinya Non-farm payrollnya Indeks dolar Akan menguat Tapi ini Dipredisikan Adalah turun Maka indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Tapi apapun itu Nanti kondisinya Kita lihat Di hasilnya ya Soalnya Katakanlah Biasanya yang terjadi Tidak sesuai juga Dengan kondisi Data yang ada Apakah dengan Beberapa hari kebelakang Ini data ekonomi Amerika kurang bagus Ini akan mempengaruhi The Fed ya Apakah makin Masih agresif Dalam menaikkan suku bunga Inilah Soalnya Kalau kita lihat Di market XAU USD Kendalanya disitu Dia tidak bisa naik Lebih tinggi Karena dibayang-bayangin The Fed Masih agresif Dalam menaikkan suku bunga Sampai dengan Akhir tahun ini Gambarannya seperti itu Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Minimal kita akan Mengetahui Dari Non-farm payroll Sendiri ya NFP sendiri Terjadi Penurunan Terus kemudian Efek early earning Untuk tahunan Juga ada penurunan Kemudian Yang kita bahas lagi Sebentar Ini mengenai Unemployment rate Unemployment rate Sendiri Normal ya Ini juga hasilnya Sama dari 3,7 Hasilnya juga 3,7 Di predisikan Netral Hasilnya Tidak ada perubahan Yang cukup signifikan Untuk Unemployment rate Jadi kalau Dari 3 Sumber Informasi Berita Yang kita Ambil Disini ya Dari Dari Ever Early earning Ini juga Hasilnya Netral Terus kemudian Unemployment rate Nya juga sama Netral Tinggal Non-farm payroll Nya aja Yang melemah Dari Update ya Di telegram Khususnya Dari 3 market Atau 3 berita Ini ya Maksud saya Yang akan Release Hasilnya Seperti apa Dan dampak Yang terjadi Di beberapa Market Seperti apa Oke Sekarang kita Berlanjut lagi Untuk Indeks Dolarnya Seperti apa Langsung aja Kita kembalikan Di chart Nah Ini Jadi dari Data yang kita Sudah dapatkan Tadi Terjadi Pelemahan Pada Indeks Dolar Maka Dengan Posisi Seperti itu Saat ini Memang harga Masih bergerak Sideways Ini saya Zoom dulu Perbesar Seperti ini Oke Kalau kita Lihat Data Nanti Dari data Itu ya Bisa terjadi Pelemahan Pada Indeks Dolar Tapi nanti Kita lihat Dulu Dari sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Dengan Posisi Yang Seperti ini Kita Dapatkan Ada Informasi Disini Yang Sebelumnya Ini ada Bullish Engulfing Maka Saya punya Pembatasan Dari mana Pergerakan Ini akan Open Dari Bullish Engulfing Jadi Ini saya Tandain Dulu Yang Pertama Karena Saya Lihat Beritanya Itu Tidak Mendukung Indeks Dolar Menguat Lebih Melihat Dari Posisi Indeks Dolar Melemah Dari Tiga Informasi Berita Yang Kita Bahas Tadi Maka Area Support Yang Saat Ini Kita Lihat Di Chart Ini Bisa Terjadi Breakout Jadi Maksudnya Kalau Ini Terjadi Breakout Di Bawah 112 38,2% Maka Kecenderungannya Pasti Akan Terjadi Penurunan Saya Tandain Dulu Dan Disini Saya Akan Kasih Blok Wilayah Panto Minimal Ini Nanti Menjadi Panto Area Ini Dulu Sifatnya Sebenernya Kalau Kita Lihat Dari Pergerakan Swing Sebelumnya Ini Sifatnya Adalah Koreksi Bukan Ada Perubahan Atau Melanjutkan Trend Ini Sifatnya Koreksi Kalau Kita Lihat Dari Swing Terakhir Disini Meskipun Secara Koreksi Pergerakannya Anda Bisa Lihat Ini Kenaikan Tajem Ini Dia Turun Ini Sifatnya Masih Koreksi Tapi Minimal Kita Punya Ancang Kalau Ini Melemah Sampai Di bawah Area 112 Maka Ada Kecenderungan Berdampak Di Beberapa Market Lawannya Indeks Dollar Atau Dollar Ini Akan Terjadi Penurunan Ada Terjadi Kenaikan Jika Penurunan Break Di Bawah 112.07 Catatannya Disitu Untuk Kita Melihat Dari Kondisi Indeks Dollar Jadi Skenario Dalam Arti Gambarannya Untuk Kita Bisa Tahu Yang Pertama Kalau Dia Breakout Di Bawah Area 38.2% Atau Wilayah Support Di 112.07 Breakout Disini Maka Saya Pastikan Kecenderungannya Akan Melemah Indeks Dollar Menuju Ke Wilayah Ini Kita Lihat Dampak Dari Munculnya Berita NFP Nantinya Apakah Ada Kecenderungan Setelah Mendekati Low Weekly Akan Terjadi Rites Dia Naik Ke Atas Seperti Ini Atau Hanya Dia Terbatas Di Bawah Ini Dan Melanjutkan Penurunannya Lebih Jauh Lagi Mendekati Wilayah 50% Lagi Nah Yang Minimal Kita Akan Tahu Dulu Setelah Dia Breakout 112 Area Ini Menjadi Wilayah Pantonya Yang Pertama Disitu Tapi Kalau Nantinya Hasilnya Memang Betul Mendukung Indeks Dolar Menguat Maka Dia Harus Breakout Di Wilayah Resistance 112 67 Harus Berhasil Breakout Di Atas Itu Jadi Gambarannya Seperti Ini Selama Pergerakannya Masih Bergerak Di Bawah Resistance Ini Kalau Masih Di Bawah Ini Maka Masih Bergerak Set Bis Atau Belum Bisa Dikatakan Kekuatan Bayer Daripada Indeks Dolar Ini Betul Betul Menguat Intinya Catat Di area Ini Yaitu 112 67 Kalau Nanti Terjadi Breakout Maka Kecenderungannya Pasti Akan Kuat Naik Kalau Tanpa Koreksi Bisa Terjadi Menuju Ke Area Resistance Berikutnya Yaitu Di 113 79 Dolar Bisa Menuju Ke Area Sini Jadi Ini Gambarannya Dari Pergerakan Indeks Dolar Kalau Terjadi Koreksi Harus Dia Breakout Dulu Area 112 07 Yaitu Gambarannya Jadi Minimal Kita Akan Tahu Perkembangan Daripada Indeks Dolar Saat Ini Yang Pasti Dari Dua Hari Kebelakang Ini Dolongan Bayer Sangat Kuat Dan Meninggalkan Area 61 8 Sampai Area 50 Sebenarnya Kekuatan Bullish Lebih Tinggi Untuk Indeks Dolar Tapi Kita Agak Ragu Karena Ada Data Yang Dipredisikan Berita Nantinya Tidak Mendukung Indeks Dolar Menguat Tapi Mendukung Indeks Dolar Turun Tapi Apapun Itu Kita Bisa Nanti Istilahnya Kondisi Itu Bisa Berubah Karena Masih Belum Final Nantinya Setengah 8 Malam Baru Kita Lihat Tapi Sementara Secara Teknikal Seperti Ini Kondisinya Batasan Bawah Saya Ulangi 39,2% Kalau Di Breakout Impulsi Beris Maka Kecenderungannya Akan Melemah Ininya Disitu Tapi Kalau Ternyata Dia Tanpa Koreksi Dan Dia Naik Terus Menuju Wilayah Resisten Apalagi Breakout Di Atas 112,671 Maka Kecenderungan Indeks Dolar Pasti Akan Menguat Lebih Tinggi Dan Pengaruh Di Beberapa Market Lawannya Indeks Dolar Akan Terjadi Penurunan Oke Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Berita Indeks Dolar News Nanti Malam Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Bisa Menjadikan Referensi Untuk Trading Anda Semua Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Supaya Apa Yang Kita Sampaikan Semua Bisa Memahami Dan Mengerti Dengan Apa Yang Kita Sudah Jelaskan Dan Jangan Lupa Bagikan Video Channel Ini Ke Teman Kalian Semua Supaya Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Nya Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Sonaforek Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh